Raja Sian diberitahu kalau Tuan Putri pertama Haoling sudah berada di kota Sian dan saat sudah berganti kereta kuda pasti akan menghadap. Mendengar itu Raja Sian mengungkapkan kalau perjalanan ke sini tidak akan singkat dan membutuhkan waktu, jadi ingin tidur sebentar. Sementara itu Xiaoyao yang dihadang penjaga di pintu masuk mengungkapkan kalau Qiang Suan selalu menemaninya saat di puncak Saoyun, jadi Xiaoyao ingin ditemani Qiang Suan. Pamannya beralasan kalau Raja Sian tidak meminta bertemu Qiang Suan, jadi tidak bisa menentang dekret Raja dan mengambil keputusan sendiri. Xiaoyao menjelaskan dia yang akan bertanggung jawab dan ingin masuk, namun penjaga di sana menghadangnya, akhirnya Xiaoyao marah dan beralasan Sian tidak menyambutnya dan langsung memanggil kereta kuda untuk pulang. Melihat itu pamannya mengingatkan jangan membuat masalah. Xiaoyao menjelaskan siapa yang membuat masalah, ibunya gugur demi kota Sian dan datang jauh-jauh untuk menyembayangi makam ibunya dan datang untuk memberi hormat ke kakeknya dan meminta ditemani kakaknya, malah disambut senjata oleh prajurit Sian dan siapa sebenarnya yang membuat masalah. Pamannya kesal karena di depan umum, Xiaoyao berteriak dan Xiaoyao beranggapan kalau dirinya mengeraskan suaranya bukan berteriak, dan menyindir kalau mereka menodongkan senjata dan bertanya siapa yang tidak sopan. Paman kelimanya akhirnya menyetujuinya dan mengizinkan masuk bersama Qiang Suan dan Xiaoyao langsung menggandeng tangan Qiang Suan. Saat sudah di depan istana Zhaoyun, Qiang Suan mengatakan kalau sudah pulang dan langsung menggandeng tangan Xiaoyao. Xiaoyao dan Qiang Suan menghadap kakeknya dan memberi salam dan kakeknya menyuruh Xiaoyao mendekat, saat melihat wajahnya, kakeknya tersenyum karena tidak mirip ibunya namun mata dan bibirnya sangat mirip neneknya dan teringat saat bertemu dengannya saat masih muda. Xiaoyao mengaku hanya melihat neneknya sudah berambut putih dan wajah kerutnya jadi tidak tahu. Kakeknya memberitahu kalau wajah dan talentanya terkenal di Dahuang dan banyak pria berbakat yang ingin menikahinya dan membuat Xiaoyao melihatnya. Kakeknya berpikir kalau menurut Xiaoyao neneknya salah memilih suami dan membuat Xiaoyao tersenyum. Kemudian kakeknya melihat Qiang Suan dan kakeknya terlihat kesal dan berpikir Qiang Suan sudah dimanjakan di Haoling sampai lupa jalannya pulang. Kakeknya bertanya apa tujuannya kesini dan menyuruhnya mengatakan dengan jujur, Qiang Suan memberitahu kakeknya kalau menginginkan Gunung Sian. Dan ada satu hal lagi dan mungkin kakeknya tidak akan percaya setelah memberitahunya dengan mengatakan kalau merindukan kakeknya. Kakeknya memberitahu kalau kedua Paman dan adiknya juga menginginkan Gunung Sian dan menyuruh memikirkan sendiri caranya untuk mendapatkannya dengan kemampuan sendiri. Karena tidak akan membantunya dan menjelaskan kalau sama seperti perjalanan ke puncak Xiaoyun ini dan akan bertemu dengannya. Paman ketujuhnya khawatir kalau Qiang Suan membuat kekacauan dengan naik ke puncak Xiaoyun begitu mudah dan takutnya kelak mereka akan tambah lancang. Apalagi Raja Sian sudah tua dan mungkin punya rasa iba ke cucunya. Mendengar itu Paman kelimanya berinisiatif untuk menghabisinya sekaligus. Xiaoyun dan Qiyang Suan sudah berada di pohon flamboyan dimana tempat ini adalah mainannya ketika waktu kecil dan membuat Xiaoyun teringat masa kecilnya. Xiaoyun mengatakan kalau ayunannya sudah tidak ada dan Qiyang Suan menangkap Daud dan memberikannya ke Xiaoyun kalau setidaknya ini masih ada dan juga mereka berdua. Daud juga masih ada, mendengar itu Xiaoyun menangis. Sementara di keluarga Tusan, Tusan Jing dan Tusan Hou berpapasan dan saat Tusan Hou mau menyentuhnya, Tusan Jing menghindar dan membuat Tusan Hou mengatakan kalau dulu sering menyapa seperti ini dan sudah melupakan masa lalu. Namun di saat Tusan Jing ingin menebus untuk ibunya, Tusan Hou berbisik kepadanya kalau penebusan terbesarnya untuknya adalah menghilang untuk selamanya. Keesokan harinya Xiaoyun ke pohon flamboyan dan terkejut sudah ada ayunan di sana dan pelayan memberitahunya kalau Tuan Qiyang Suan semalaman mengerjakan sesuatu dan ternyata membuat ayunan dan menanyakan ke Xiaoyun apa ingin bermain ayunan, Xiaoyun beranggapan kurang satu orang untuk mendorongnya. Sementara itu Qiyang Suan menemani kakeknya bermain catur dan menurut kakeknya tidak sia-sia mengajarinya bermain catur karena permainannya sangat bagus, kemudian kakeknya bertanya sudah bertahun-tahun mengabaikannya apa tidak membencinya, dan Qiyang Suan memberitahu kalau penderitaan bukanlah yang disukai banyak orang, namun dengan mengalahkannya, kesulitan akan menjadi kekuatan diri. Qiyang Suan ingin menemani kakeknya untuk jalan-jalan karena sudah lama duduk jadi harus bergerak. Xiaoyun pergi ke istana Xiaoyun namun penjaga di sana memberitahu kalau Yang Mulia sedang berjalan-jalan di luar dan menyuruhnya masuk, Xiaoyun terkejut dirinya boleh masuk dan penjaga di sana sudah diberi pesan oleh kakeknya kalau ia istana Xiaoyun juga rumah Tuan Putri. Xiaoyun langsung melihat-lihat di dalam dan membuka aksesoris milik neneknya dan mencoba memakainya, kakeknya yang melihatnya mengatakan kalau boleh mengambilnya jika dirinya suka dan Xiaoyun tidak menyangka neneknya dulu bersedia merias diri dan membuktikan kalau nenek memang pernah menyukai kakeknya. Mendengar itu kakeknya merasa Xiaoyun mengomentari orang tua. Xiaoyun memberitahu kalau dirinya terus terang dan jika tidak suka mendengarnya, menyuruh tidak pernah mendengarnya dan menyindir kalau kemampuan kakeknya pura-pura tuli nomor satu. Kakeknya tidak menyangka kalau temperamennya seperti ini dan sangat beda dengan ibu dan neneknya. Menurut Xiaoyun apa bagusnya seperti mereka, dirinya mengaku sudah mengalami penderitaan dalam hidup. Kakeknya memberitahu Xiaoyun kalau lahir dari keluarga kerajaan dan punya pemikiran seperti itu sangat bagus. Kemudian kakeknya mengaku sudah lelah dan menyuruhnya pulang. Xiaoyun bermain ayunan dan Qiang Suan mendorongnya. Xiaoyun bertanya apa ingin menemani kakeknya walaupun sudah menyakitinya. Menurut Qiang Suan kakeknya bukan hanya tetua kita, tapi raja satu negara. Sebenarnya di saat dia menyakiti kita, dia menyakiti dirinya sendiri. Qiang Suan masih tidak tahu apa bisa melindungi istana Xiaoyun. Xiaoyun bertanya apa dirinya harus melakukan sesuatu dan Qiang Suan bilang ke Xiaoyun tidak mungkin kalau dirinya tidak tahu telah memanfaatkannya. Xiaoyun berpikir apa karena Tusan Jing. Qiang Suan beranggapan dia sudah membantunya berkali-kali demi Xiaoyun. Fenglong Xin Yu juga pasti akan mempertimbangkannya demi dirimu. Apalagi sekarang dirinya adalah Tuan Putri Haoling jadi Qiang Suan hanya meminta untuk selalu bersedia berada di sisinya sudah cukup. Shibi akan mencari-kali demi dirimu. Di kediaman Tusan, nyeutnya besar Tusan yaitu nenek Tusan Jing memuji Feng Feng yang mengerjakan semua dengan baik. Kemudian Tusan Jing datang dan menyuruh Feng Feng keluar karena ada urusan pribadi yang ingin dibicarakan. Neneknya mengatakan kalau Feng Feng mahir mengurus dalam semua hal dan jika membantunya mengurus keluarga Tusan, maka dirinya akan tenang. Mendengar itu Tusan Jing berlutut dan neneknya yang melihatnya menyuruh berdiri. Tusan Jing secara terang-terangan ingin membatalkan pernikahan dengan Feng Feng karena tidak mempunyai perasaan dengannya. Mendengar itu neneknya memberitahu kalau Feng Feng datang ke kota Kingsui dengan memakai baju pengantin dan membantu mengurus kediaman Tusan selama belasan tahun. Jika pernikahan dibatalkan mau ditaruh di mana muka Feng Feng juga keluarga Tusan. Apakah demi Tusan Jing, keluarga Tusan mendapat cercaan dan diejek oleh seluruh Dahuang. Tusan Jing mengatakan kalau dirinya sangat egois dan rela melepas posisi kepala keluarga Tusan dan memikul semua cercaan itu. Asalkan neneknya menyetujui pembatalan pernikahan ini. Mendengar itu neneknya marah dan langsung pingsan dan membuat Tusan Jing menyuruh pelayan memanggil tabib. Feng Feng yang berada di kamarnya sedang memegang pil ikan yang diambil Tusan Hou beberapa waktu lalu dan mengingatnya, Feng Feng berpikir kalau ada Tusan Hou kenapa harus ada Tusan Jing di dunia ini. Tiba-tiba pelayannya memberitahu kalau Tusan Jing membatalkan pernikahannya dan bilang kenyonya besar dan membuatnya marah hingga pingsan. Mendengar itu Feng Feng dengan kesal bilang kalau Tusan Jing berani melakukan itu. Pelayannya mengatakan kalau tahu Feng Feng tidak suka ke Tusan Jing namun beberapa waktu ini mengacukannya. Feng Feng merasa kalau Tusan Jing tidak menyukainya jadi kenapa dirinya tidak boleh. Mendengar itu pelayannya memberitahu kalau Tusan Jing calon kepala keluarga Tusan. Tusan Jing melihat botol arak prem hijau miliknya. Kemudian dia memanggil pelayan di sana dan menyuruh kalau arak ini tidak perlu dikirimkan ke Kiang Suan lagi. Pelayannya mengatakan kalau tuannya membuat 12 botol arak prem hijau dan sudah mengirimkan 4 dan tinggal 8 lagi dan bertanya kenapa tidak dikirim lagi. Tusan Jing memberitahu kalau manusia bisa cepat berubah. Xiao Yao terlihat senang sekali meminum arak prem hijau hingga habis dan pelayannya bertanya tidak biasanya Tuan Putri meminumnya sampai habis. Sang yang juga di sana memberitahu kalau arak ini dikirimkan teman yang mulia namun belakangan ini sudah tidak dikirim lagi. Kemudian Xiao Yao langsung teringat kata-kata Tusan Jing saat di kapal. Saat mau mengambil arak botolnya, Kiang Suan mengambil lebih dulu dan penasaran karena araknya sudah habis namun tetap memandangi botolnya. Kemudian menawarkan akan membuat arak murbei yang lebih enak dari ini dan membuat Xiao Yao tersenyum. Kemudian Kiang Suan mau mengajak Xiao Yao ke kota Sian untuk jalan-jalan. Kiang Suan mengajak Xiao Yao ke suatu tempat di mana ada tarian wanita di dalamnya, dan saat pelayan di sana ingin menawarkan, Kiang Suan menunjukkan batu giyok dan membuat pelayan itu menyuruhnya ke atas. Kiang Suan menyuruh Xiao Yao menunggunya dengan melihat tarian dan Kiang Suan masuk ke salah satu kamar di sana dan langsung memainkan kecapi. Tiba-tiba datang seorang perempuan yang bernama Jin Suan yaitu seorang markis. Kiang Suan yang melihatnya langsung bertanya bagaimana kabarnya karena sudah bertahun-tahun tidak berjumpa dan Jin Suan langsung berlutut. Kiang Suan berterima kasih karena pamannya ingin membunuhnya secara diam-diam namun beruntung Jin Suan menyampaikan informasi dan bisa lolos dari maut dan menyuruhnya berdiri. Jin Suan kemudian memberikan informasi yang telah dikumpulkan selama ini dan memberikan sesuatu yang penting tentang rumor Pangeran Sian yang sedang sakit. Kekuatan Raja kelima dan ketujuh semakin menguat beberapa tahun ini dan ada banyak orang hebat di Dahuang yang dikumpulkan secara diam-diam. Meski Yang Mulia dijaga pengawal istana tetap bukan lawan mereka dan menyuruh Yang Mulia tidak sembarangan meninggalkan puncak Zhaoyun. Xiao Yao sedang melihat tari-tarian di sana dan ada pelanggan yang menyewa salah satu wanita dan saat berpapasan dengannya betapa terkejutnya Xiao Yao karena orang itu tidak asing yaitu Siang Liu dan sempat melihat Xiao Yao. Kemudian ada pria yang menggoda Xiao Yao untuk menemaninya dan saat mau membuka cadarnya, tangannya dipegang olehnya dan menyuruh untuk bersikap lembut kepada wanita karena juga sama-sama pelanggan. Xiao Yao yang penasaran mengikutinya dan saat mau masuk ke kamarnya, Qiang Suan memegang tangannya dan bertanya mau kemana dan mengajaknya pulang. Tusan Jing menerima surat kalau mungkin perjalanannya di kota Xi'an akan membahayakan Xiao Yao. Setelah membaca surat itu Tusan Jing langsung menyuruh pelayan menyiapakan kereta kuda berangkat ke kota Xi'an, namun dia mengurungkannya dan meminta ke kota Xi'i. Dan saat mau berangkat Fang Feng memberikannya bekal namun Tusan Jing menolaknya dan setelah melihat tangan Fang Feng terluka, pelayannya memberitahu kalau Fang Feng membuatnya sampai tangannya terbakar dan membuat Tusan Jing teringat kata-kata neneknya. Tusan Jing menerimanya dan menyuruh pelayan mengobati tangan Fang Feng dan langsung berangkat. Xiao Yao bertanya ke Qiang Suan tentang Xi'an Liu kalau Xi'an sudah bertahun-tahun menerbitkan informasi buronan namun tidak ada gambarnya, apa bertahun-tahun ini tidak ada yang melihat wajah aslinya. Mendengar itu Qiang Suan memberitahu kalau Xi'an Liu mempunyai 9 wajah dan 81 perwujudan, dan pernah sekali menunjukkan wajahnya dan persis dengan paman ke-6, Xiao Yao langsung berpikir apa pria yang ditemui kemarin adalah wujud ilusi dari Xi'an Liu. Qiang Suan bertanya kenapa membahas Xi'an Liu dan Xiao Yao beralasan kalau teringat, Qiang Suan mengingatkan kembali kalau dirinya sudah bukan Xiao Liu dari King Sui. Tusan Jing langsung ke kediaman Chen Rong untuk menemui Feng Long meminta bantuannya bersekutu dengan Qiang Suan, namun menurut Feng Long untuk seorang teman, Qiang Suan memang sangat setia kawan dan juga berani dan memang pilihan terbaik, tapi kalau sebagai sekutu Feng Long merasa tidak yakin. Tusan Jing memberitahu kalau Raja ke-5 Dayan dan Raja ke-7 Yu yang telah mengelola istana Xi'an ratusan tahun dan fondasi mereka sangat kuat, namun Qiang Suan tidak punya kekuasaan dan fondasinya lemah jadi tidak akan mampu melawan kedua raja. Feng Long beranggapan kalau ini bertaruh dan taruhannya sangat besar dan mengira tidak seperti ucapan Tusan Jing yang rendah hati dan bijaksana, mendengar itu Tusan Jing mengaku hanya melihat fakta. Feng Long mengatakan kalau Raja ke-5 dan ke-7 sudah mengikuti Raja Xi'an menaklukkan dunia dan Qiang Suan tidak akan bisa melindungi diri. Sementara itu di puncak Zhaoyun, Xiao Yao melarang Qiang Suan menghadiri perjamuan di Yue Liang, namun menurut Qiang Suan mereka pemilik kota Xi'an dan dirinya pendatang di sini, dan jika bersifat angku orang luar akan menganggapnya tidak tahu diri. Xiao Yao khawatir karena mereka tidak berani menyerang di puncak Zhaoyun namun kalau di luar, di sana adalah wilayah mereka dan Xiao Yao langsung teringat siang liu. Xiao Yao ingin pergi bersamanya dan menyuruh membawa pengawal terbaiknya. Saat sudah datang di kediaman Yue Liang, Qiang Suan diacukan orang di sana sampai-sampai memberi salam tidak dihiraukannya, namun sebaliknya Xiao Yao disambut hangat di sana dan terus menanyainya, namun Xiao Yao yang memang tidak tahu membuat mereka bingung. Sampai akhirnya Xiao Yao ingin keluar jalan-jalan di luar, dan saat di luar Xiao Yao melihat siang liu yang juga berada di sana dan langsung menyapanya kenapa ada di sini, namun siang liu berdali kalau tidak tahu siapa yang dipanggilnya namun akan menjadi orang yang dipanggil itu jika mau dan menemaninya minum, mendengar itu Xiao Yao duduk. Siang liu bertanya apa tidak takut kalau dirinya jatuh cinta pada pandangan pertama, Xiao Yao memberitahu akan tahu setelah minum arak yang diberikannya. Di saat siang liu meminumnya, dia tersenyum apa memberinya racun dan Xiao Yao langsung melihat telapak tangannya yang mulai memerah dan terkejut kalau dia benar-benar keracunan. Di saat Xiao Yao bertanya apa tidak takut mati, siang liu menjawab kepada siapa dirinya mati. Xiao Yao langsung memberikan obat penawar dan siang liu menyuruh menyuapinya. Tiba-tiba siang liu menarik tangannya dan membuat Xiao Yao dekat dengannya. Siang liu bertanya kenapa meracuninya dan Xiao Yao memberitahu salah mengenali orang, dan di saat pergi siang liu memegang tangannya dan mengingatkan dengan menulis di telapak tangannya kalau dirinya mengaku bernama Fang Fengbei. Xiao Yao bertanya dirinya siapanya Fang Fengying dan siang liu mengaku kakak keduanya dan membuat Xiao Yao beranggapan kalau dahuang ini kecil. Namun menurut siang liu dahuang terlalu besar karena setelah sekian lama baru bertemu dengan dirinya. Yu Jiang kagum dengan Qiang Xuan karena menghadapi pujian dan hinaan dengan tenang, dan terus memuji Qiang Xuan begitu pun juga dengan Qiang Xuan yang mendengar reputasi beladirinya yang tak terkalahkan dan salut padanya dan senang berkenalan dengannya. Tiba-tiba Xiao Yao melihat keluarga Fang Feng di atas dan membuatnya berteriak memanggil Qiang Xuan, namun Yu Jiang langsung memukulnya dengan energi rohnya. Xiao Yao berlari mendekatinya namun Qiang Xuan menyuruhnya menjauh dan energi yang ditimbulkan membuat Xiao Yao terpental ke kereta kuda dan membuatnya mengeluarkan darah begitu pun juga Qiang Xuan. Xiao Yao memanggil pengawal namun karena ada pembatas yang dibuat Yu Jiang membuat mereka terhalang dan tidak bisa masuk. Yu Jiang mengeluarkan senjata dan ingin membunuh Qiang Xuan. Melihat itu Xiao Yao langsung mengancamnya dengan mengatakan kalau divisi Xie akan dibantai. Namun Yu Jiang memberitahu kalau tidak ada hubungannya, karena ini pribadi. Mendengar itu Xiao Yao mengingatkan kalau dirinya Tuan Putri Haoling. Yu Jiang beranggapan kalau Xiao Yao Tuan Putri Haoling rela membantai divisi Xie demi orang luar, Xiao Yao langsung membalikkan kata-katanya kalau Yu Jiang juga berkoalisi dengan orang luar untuk membunuh Qiang Xuan. Yu Jiang kesal karena Qiang Xuan memenggal kepala kakaknya dan ingin memenggal kepala Qiang Xuan untuk persembahan kakaknya dan langsung menghuduskan pedangnya. Namun di detik terakhir, ada perempuan yang menolongnya dan langsung menyerang Yu Jiang. Sementara itu Fang Feng Bey sudah mengarahkan panahnya ke Qiang Xuan. Xiao Yao yang melihat itu langsung menyuruhnya jangan bergerak dan langsung memeluknya. Qiang Xuan melihat keluarga Fang Feng dan menyuruh Xiao Yao minggir. Namun Xia Yao memberitahu kalau dirinya Tuan Putri Haoling jadi tidak akan berani membunuhnya. Wang Feng Bey mengurungkannya dan meninggalkannya dan penghalang pun juga hilang dan membuat pengawalnya bisa masuk. Qiang Xuan mengatakan ke Xiao Yao kelak tidak boleh seperti ini lagi dan tidak boleh mati. Yu Jiang mengejar perempuan itu dan tahu kalau dia Qi Sui Xian dan memanggilnya. Perempuan itu membuka penutupnya dan memang benar Qi Sui Xian. Dia marah karena olahnya malam ini hampir membuat seluruh divisi siemusnah. Dan menurutnya ada banyak cara untuk balas dendam namun Yu Jiang memilih cara yang paling bodoh untung mencegahnya karena dimanfaatkan orang lain. Yu Jiang tidak peduli karena ingin membalas dendam, namun Qi Sui Xian mengatakan selama Yu Jiang tidak bisa mengalahkannya maka Qi Sui Xian akan menghentikannya. Qi Sui Xian langsung melapor ke Feng Long kalau Tuan Putri pertama baik-baik saja, namun pembunuh tidak membunuhnya karena takut dengan Raja Haoling dan Feng Long berterima kasih padanya. Feng Long memuji Tuan Jing karena prediksinya benar dan langsung mengutus Qi Sui Xian ke sana, dan Qi Yang Suan beruntung punya adik yang baik dengan mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Namun menurut Feng Long hanya sebatas ini saja, Qi Yang Suan tetap tidak punya dukungan dan tidak akan mampu bersaing dengan Raja Kelima karena tidak ingin berhubungan terlalu dalam dengannya. Menurut Tuan Jing, Qi Yang Suan sendirian dan tidak punya dukungan di Kota Xian tapi belum tentu begitu setelah meninggalkan Kota Xian, mendengar itu Feng Long bingung karena kalau meninggalkan Kota Xian, Qi Yang Suan bagaimana lagi cara menjadi Raja Xian, Tuan Jing langsung mengeluarkan energi roh dan memperlihatkan peta dan menunjuk Gunung Xian. Sementara itu Qi Yang Suan terbangun dan saat kakeknya menengoknya, kakeknya menyuruhnya berbaring dan tidak perlu memberi hormat, kemudian kakeknya memberitahu kalau Puncak Shaoyun adalah milik neneknya dan para pengawal di sini juga dilatih oleh neneknya. Jadi karena Qi Yang Suan sudah pulang, kakeknya menyerahkan batu giyok dan bilang kedepannya pengawal di sini akan menuruti semua perintahnya. Namun jika dirinya menginginkan Gunung Xian, dirinya selamanya tidak bisa tinggal di Puncak Shaoyun. Xiao Yao dan Qi Yang Suan pergi ke makam nenek dan orang tuanya untuk menyembahyangi mereka. Kemudian Qi Yang Suan mengatakan kalau dirinya akan mengantarnya ke Gunung Lima Dewa, Xiao Yao menebak kalau dirinya mau mati di sini dan Qi Yang Suan memberitahu kalau dirinya tidak selema itu dan menyembunyikan kekuatannya. Bahkan jika Qi Sui Xian tidak menolongnya juga akan baik-baik saja, namun ternyata ada Fang Feng Bei dan Kelak harus berhati-hati. Qi Yang Suan menyebut kalau dirinya sudah kehilangan banyak rabat jadi tidak bisa kehilangan Xiao Yao lagi, Xiao Yao memberitahu kalau tidak ingin dirinya mengorbankan diri lagi menyuruh memikirkan cara untuk mengalahkan bahaya. Karena bukan dirinya yang tidak rela namun orang yang di belakang kita juga tidak akan tenang. Mendengar itu Qi Yang Suan melihat makam dan menggandeng tangan Xiao Yao. Qi Yang Suan kemudian diumumkan dan diberi tahta dan membuat Paman ketujuhnya marah dan menyalahkan Xiao Yao karena melindunginya dan menggagalkan rencananya. Mungkin seharusnya Qi Yang Suan jadi mayat busuk, dia ingin meminta ke kakaknya namun kakaknya memberitahu kalau sekarang Raja Xian marah gara-gara itu dan menunggu amarah ayahnya meredah dulu. Paman kelimanya awalnya masih takut Qi Yang Suan akan bersembunyi di puncak Xiao Yun dan tidak berani keluar karena masalah Yu Jiang, tidak disangka nyalinya cukup besar dan tidak mundur malah bergerak maju. Barang-barang Qi Yang Suan semuanya dibawa ke puncak Xiao Yun dan Qi Yang Suan menyuruh Xiao Yao tinggal di puncak Xiao Yun karena tidak mempunyai jabatan dan Xiao Yao bilang di mana Qi Yang Suan tinggal, di sana akan tinggal. Kemudian pelayan bertanya botol arak prem hijau ditaruh di mana karena menurutnya Tuan Putri sangat suka dengan arak ini, Qi Yang Suan yang mendengarnya ingin memintanya lagi namun Xiao Yao menyuruh membuangnya, pelayannya terkejut karena Tuan Putri suka dengan arak ini, Xiao Yao menjelaskan kalau begitu disimpan, arak ini mempunyai rasa menunggu dan dirinya sudah menunggu 70 tahun di Gunung Yu, begitu mempunyai rasa menunggu tidak menginginkannya lagi. Qi Yang Suan bertanya beberapa hari ini tidak ada kabar dari Tusan Jing dan mau membantu mengiriminya surat, namun Xiao Yao menolaknya dan mengingatkan satu-satunya tidak kecewa adalah jangan memberi diri sendiri harapan dan menyuruh membuatkan ruang obat untuknya dengan memberi buku padanya. Xiao Yao pergi ke jasa transportasi dan ingin mengirimkan racun ganas ke King Sui dan memilih keluarga Tusan untuk mengantarnya biar lebih aman, dan kebetulan Fang Feng Bei ada di sana sedang melihatnya. Fang Feng Bei menghampirinya dan bertanya apa masih mengenalinya, Xiao Yao mengatakan kalau panahnya hampir membunuhnya, Fang Feng Bei berdali mana mungkin dirinya tega membidiknya dan Xiao Yao memberitahu kalau jangan mendekatinya karena setiap melihatnya ingin meracuninya, mendengar itu Fang Feng Bei bertanya apa membenci temanmu itu dan Xiao Yao menjelaskan bukan dia namun kau. Fang Feng Bei mengikutinya dan membuatnya risih dan Fang Feng Bei mengaku kalau dirinya bosan dan melihat kalau Xiao Yao juga bosan jadi lebih baik bosan berdua daripada sendirian. Fang Feng Bei mengatakan kalau hari ini tidak mempedulikannya akan mempersiapkan pertemuan kedua secara kebetulan dengannya, mendengar itu Xiao Yao kenapa harus percaya padanya. Fang Feng Bei menawarkan untuk melihatnya memanah dan Xiao Yao tahu kalau di keluarganya semua ahli dalam memanah, namun Fang Feng Bei memberitahu jika dibandingkan dengan dirinya, mereka tidak termasuk ahli memanah, mendengar itu Xiao Yao penasaran dan ingin melihatnya memanah. Fang Feng Bei kemudian menunjukkan keahlian memanah pohon pinus di jarak yang cukup jauh, bahkan dia melepaskan panahnya tanpa melihat, Xiao Yao yang mengira meleset mengatakan kalau ahli dalam memanah pun bisa melakukan kesalahan, namun anak panah itu berbalik dengan bunga pinus di ujung panahnya. Xiao Yao langsung berpikir kalau seandainya saat itu Fang Feng Bei melepaskan panahnya, mungkin dirinya tidak akan selamat. Fang Feng Bei ingin mengajarkan memanah ke Xiao Yao dan membuat Xiao Yao bertanya apa boleh diajarkan ke orang luar, Fang Feng Bei menjelaskan yang akan dipelajari adalah postur memanah dan siapa saja bisa mempelajarinya, mendengar itu Xiao Yao bersedia belajar darinya. Fang Feng Bei mengeluarkan target dan menyuruh Xiao Yao mencobanya, dia mengajari dengan teori dan Xiao Yao melakukannya namun meleset dan bilang tidak berbakat dalam memanah. Kemudian Fang Feng Bei mengambil anak panah dan mengajari teori sekaligus membantunya dengan memegang tangannya dari belakang dan langsung mengenai target. Xiao Yao tidak percaya karena tadi hanya fokus dengan postur memanah dan Fang Feng Bei menyuruh melakukannya sekali lagi dan mengenai target lagi dan tidak percaya dirinya bisa walaupun energi rohnya rendah. Fang Feng Bei menjelaskan kalau memanah mementingkan teknik yang terampil dan menggunakan tenaga kecil, jadi sekalipun energi roh rendah akan mengenai sasaran jika melakukannya dengan benar dan energi roh jauh lebih tinggi. Fang Feng Bei memberi contoh adiknya Fang Feng Yiying meski tingkat kultivasinya jauh di bawahnya namun teknik memanahnya hanya sedikit di bawahnya dan Xiao Yao mencobanya memanah sendiri namun meleset dan saat mau mencoba lagi, Fang Feng Bei menghenikannya karena belajar terus-menerus tidak baik apalagi perasaannya sekarang hanya berfokus menang dan kalah dan menawarinya apa ingin belajar memanah darinya, Xiao Yao berpikir kalaupun ini jebakan akan melompat dan langsung menyetujuinya. Fang Feng Bei akan mengajarinya namun dia minta saat dirinya bosan harus mentraktirnya makan. Fang Feng Bei mengajak Xiao Yao ke kedai kecil di kota Xi'an dan saat pemilik melihat Xiao Yao, dia memberitahu kalau nona ini lebih cantik daripada wanita yang dibawa sebelumnya. Xiao Yao tersenyum berapa banyak yang sudah dibawa secara kebetulan dan sesuai keinginannya di sini dengan menghitung jarinya. Fang Feng Bei memberitahu kalau jangan meremehkan kedai kecil ini karena daging panggang di sini paling enak di kota Xi'an dan saat makanannya tiba Fang Feng Bei menyuruh memakannya. dan saat Xiao Yao memakannya dia setuju dan memang enak. Kemudian Fang Feng Bei mengatakan kalau rotinya biasa dan terlalu keras jadi memberikan bagian dalamnya dan Fang Feng Bei memakan bagian luar. Xiao Yao melihatnya dan saat Fang Feng Bei bertanya, Xiao Yao berpikir kalau dirinya memang bukan orang yang dikenalnya dan membuat Fang Feng Bei tersenyum. Tusan Jing sedang memikirkan Xiao Yao kemudian ada informasi dari kota Xi'an dan tertulis kalau tidak ada masalah namun satu-satunya laporan adalah Tuan Putri Hao Ling berhubungan dekat dengan Fang Feng Bei dan mereka duduk bersama, makan dan menonton pertunjukan. Selain itu mereka bepergian setiap hari dan pergi ke gunung dan tidak kunjung kembali. Setelah membaca itu Tusan Jing terlihat gelisah dan teringat kata-kata Xiao Yao. Sementara itu Xiao Yao diajak ke suatu tempat oleh Fang Feng Bei dan saat Xiao Yao bertanya mau diajak kemana, Fang Feng Bei bertanya apa berani masuk dan Xiao Yao bilang tidak takut dan Fang Feng Bei mengajaknya masuk. Setelah masuk ke dalam, terlihat topeng menuju ke arah mereka dan Fang Feng Bei menyuruh Xiao Yao untuk memakai topeng karena bisa membantu untuk menyembunyikan identitasnya. Namun Xiao Yao menolaknya dan tidak mau memakainya. Xiao Yao langsung mengonggong seperti anjing dan membuat Fang Feng Bei menyuruhnya diam dan sudah mengingatkannya karena di bawah ada keluarga Lirong dan tidak bisa membantunya kalau disuruh keluar. Di dalam ada pertarungan bebas antar budak siluman dan mereka langsung melihatnya, budak yang tidak diunggulkan oleh penonton dihajar dan mengira akan mati karena dihajar habis-habisan, namun malah berbalik menang dan bahkan membunuh lawannya hingga membuatnya kembali kewujud semula. Budak yang menang itu langsung duduk ketakutan dan Xiao Yao mengira dia tidak akan lama dan mengajak bertaruh dengan Fang Feng Bei, dan saat Fang Feng Bei bertanya Xiao Yao ingin bertaruh siapa yang bisa membangkitkan harapannya dan Fang Feng Bei menyetujuinya. Fang Feng Bei menyuruh Xiao Yao untuk memulai duluan dan Xiao Yao langsung turun menemuinya. Di saat Xiao Yao ingin membangkitkan harapannya dengan kata-katanya dengan memegangnya tapi budak itu ketakutan, Fang Feng Bei langsung tertawa dan membuat Xiao Yao melihatnya, kemudian Xiao Yao menyuruh untuk melakukannya. Fang Feng Bei kemudian berbisik kepadanya dan raut mukanya langsung berubah yang awalnya takut menjadi semangat. Fang Feng Bei mengaku sudah menang taruhan dan Xiao Yao berpikir kalau sudah mengenalnya, namun Fang Feng Bei mengaku baru pertama kali bertemu dengannya, Xiao Yao penasaran apa yang dikatakannya dan Fang Feng Bei mendekatkan ke kuping Xiao Yao dan bilang rahasia. Saat sudah di luar, Xiao Yao masih penasaran apa yang dikatakannya dan Fang Feng Bei mengatakan kalau teknik merayu tidak akan mempan, tapi akan mempan jika mau memeluknya untuk merayunya, dan akan memberitahunya, mendengar itu Xiao Yao sudah tidak mau dengar, namun Fang Feng Bei menggenggam tangannya kalau ingin memberitahunya walaupun tidak mau dengar. Fang Feng Bei memberitahu ke budak itu kalau dulu pernah menjadi budak di arena duel ekstrim, tapi bisa bertahan hidup, mendengar itu Xiao Yao beranggapan kalau Fang Feng Bei membohonginya. Xiao Yao tidak percaya karena dia hewan buas yang dikurung di kandang dan pasti ada hal lain yang dikatakannya. Fang Feng Bei mengaku memang menggunakan bahasa khusus, bahasa antar budak klan siluman di arena duel ekstrim, Xiao Yao terkejut karena majikan saja tidak bisa menggunakan bahasa itu dan Fang Feng Bei beranggapan mungkin dirinya memang pernah jadi budak di arena duel ekstrim. Xiao Yao kemudian bertanya siapa dirinya sebenarnya dan Fang Feng Bei bertanya memang berharap dirinya siapa, mendengar itu Xiao Yao memegang jantungnya dan juga jantung Fang Feng Bei dan merasakan kalau detak jantungnya berdebar bersama. Fang Feng Bei menemani Tusan Jing naik kereta kuda dan saat melihat Tusan Jing hanya diam, dia menawarkan minum tapi tidak mempedulikannya, dan saat membuka jendela, Fang Feng Bei melihat kakak kedua di sana dan langsung menyuruh kereta kuda berhenti. Fang Feng Bei menghampirinya dan memanggilnya, Xiao Yao terkejut Tusan Jing bersama Fang Feng Bei dan saat Fang Feng Bei melihat Tusan Jing, Fang Feng Bei menebak kalau Tusan Jing pasti calon adik iparnya, Fang Feng Bei memberitahu Tusan Jing kalau kakak keduanya terbiasa hidup bebas dan menyuruh Tusan Jing memaklumi. Kemudian Fang Feng Bei menyuruh kakaknya tinggal di pavilion keluarga Tusan karena berada di dekat sini. Awalnya Fang Feng Bei menolak namun Tusan Jing menyuruhnya tinggal karena pavilionnya bebas keluar dan masuk, dan membuat Fang Feng Bei sulit menolaknya, tapi Fang Feng Bei mengatakan untuk malam ini tidak mau tinggal di sana karena akan mengantar pulang Xiao Yao. Mendengar itu Tusan Jing ingin mengantar mereka namun Xiao Yao menolaknya dan mengajak Fang Feng Bei meninggalkannya. Fang Feng Yiying mengatakan kalau sudah lama mendengar kabar kakak keduanya dekat dengan Putri Hao Ling dan menganggap itu skeptis, namun ternyata kabar itu memang benar dan hanya Tuan Putri Hao Ling yang tidak memikirkan latar belakang seseorang dan bebas memilih pasangan sesuai keinginannya. Di Istana Cheng An, Ah Nian dan Ah Tang menyamar sebagai pria untuk keluar dari sana dan lolos dari penjaga, dan saat penjaga memeriksanya, Ah Tang dan Ah Nian hanya menunduk dan penjaga mengizinkannya lewat dan membuat mereka senang karena sudah bisa keluar, namun ternyata ayahnya sudah mengetahuinya, namun ayahnya juga merasa tidak tenang karena membiarkannya pergi ke kota Sian. Ayahnya juga tidak mau mengurungnya, Rusou menyuruh gurunya jangan khawatir karena Tuan Putri pergi bersama Ah Tang dan energi rohnya cukup tinggi dan juga ada pengawal terbaik. Di kota Sian nanti juga pasti dilindungi Qiang Suan dan juga Tuan Putri pertama, menurut Rusou gurunya terlalu memanjakannya dan membuat Raja Hao Ling melihatnya. Tusan Jing datang ke Taman Qi menemui Qiang Suan dan Qiang Suan yang melihatnya menyuruhnya duduk, Tusan Jing yang tahu Qiang Suan menjadi Menteri Transportasi Sungai bertanya apa pekerjaannya lancar, Qiang Suan memberitahu kalau pamannya selalu menyulitkannya, Tusan Jing menyuruh untuk menemui Feng Long dan mungkin dia akan membantunya, mendengar itu Qiang juga berharap bertemu dengannya lagi. Qiang Suan tahu kalau Tusan Jing berada di Sian dan sebenarnya akan mengunjunginya malam ini namun tidak menyangka malah Tusan Jing datang pagi-pagi dan bertanya apa ada keperluan penting. Tusan Jing ingin bertemu Xiaoyao namun Qiang Suan memberitahu kalau Xiaoyao merindukan kakeknya jadi kembali ke puncak Zhaoyun. Tusan Jing bertanya kapan kembali dan Qiang Suan tidak tahu. Kemudian Sang memberitahu Qiang Suan kalau Tuan Putri datang dan membuat Tusan Jing langsung berdiri namun Sang memberitahu kalau yang datang Tuan Putri kedua dan saat Ah Nian mengejutkannya Tusan Jing berpamitan pulang. Ah Nian bertanya apa mengagetkannya kalau dirinya datang ke tempatnya, Qiang Suan mengaku terkejut juga senang. Ah Nian mengaku kalau diam-diam keluar dari Istana Cheng'an tanpa sepengetahuan ayahnya, mendengar itu Qiang Suan bilang memang semudah itu keluar dari sana. Qiang Suan menyuruh saat keluar untuk mengaku sebagai teman Xiaoyao karena di sini kemampuannya terbatas dan kalau mengaku sebagai teman Xiaoyao, maka dirinya akan aman dan tidak akan ada bahaya. Ah Nian bilang kalau di sini tidak akan merepotkannya. Xiaoyao belajar memanah di puncak Xiaoyun dan terlihat sudah banyak yang mengenai target. Kemudian kakeknya menemuinya dan Xiaoyao menyuruhnya duduk. Kakeknya menyuruh mengulurkan tangannya dan melihat tangannya sampai kapalan belajar memanah dan seharusnya memakai sarung tangan khusus karena biasanya wanita takut tangannya kapalan dan jadi jelek. Xiaoyao memberitahu kakeknya kalau tujuannya berbeda dengan mereka, karena mereka belajar memanah untuk bersenang-senang sementara dirinya belajar memanah untuk membunuh orang. Kakeknya menyuruh mencari pria yang tepat untuk menikah dan akan menjaminnya selama masih hidup dan bebas memilih siapa saja. Kakeknya mendengar itu Xiaoyao menantang kakeknya dengan bilang apa boleh menikah dengan pria yang sudah punya ikatan dengan wanita lain, apa boleh menikah dengan musuh kakeknya. Kakeknya mengatakan kalau semua itu pasti Xiaoyao sudah tahu jawabannya, karena pria yang punya ikatan dengan wanita lain, itu membuktikan di dalam hatinya Xiaoyao bukan yang pertama dan jika pria itu memilih menjadi musuhnya dan Qiang Suan, itu membuktikan kalau Xiaoyao tidak penting baginya dan suatu saat akan meninggalkannya dan memberitahu kalau dengan statusnya saat ini selama memilih orang yang tepat, tidak sulit untuk hidup saling menghormati sampai tua. Qiang Suan datang ke Birokanal karena mengetahui perahunya tidak diizinkan melintas dan langsung melapor secara personal. Qiang Suan terlihat marah karena sudah menunggu selama dua hari namun tidak diizinkan melintas. Petugas itu beralasan kalau harus antri karena semua orang juga sudah menunggu dan mengancam jika tidak sabaran maka tukang perahu ini akan berebut untuk mendapat giliran lebih dulu. Tukang perahu itu mengeluarkan mata merahnya dan ternyata semua dari klan Siluman. Kemudian Tusan Jing datang dan membuat petugas itu langsung menemuinya. Tusan Jing bertanya kenapa perahunya tidak berangkat dan beralasan kalau barang-barang itu semua akan dikirim ke keluarga Tusan. Mendengar itu petugas itu menyuruh mereka langsung berangkat. Qiang Suan berterima kasih padanya atas bantuannya kali ini, namun Tusan Jing mengaku bukan usahanya karena hanya mengandalkan kekuatan keluarga Tusan dan hanya meminjamnya. Namun menurut Qiang Suan bantuannya kali ini sangat penting karena dirinya akan dijebak oleh kedua pamannya dengan alasan tidak mampu bekerja atau menghancurkan keluarga penduduk. Qiang Suan membawa Ahnian menghadap kakeknya, dan Raja Sian menyuruhnya duduk. Ahnian sudah mendengar kabar tentangnya dari Qiang Suan dan bagi Ahnian Raja Sian adalah tetua yang familiar dan ada permintaan lancang yang ingin ditanyakan. Raja Sian menyuruhnya mengatakan dan Ahnian ingin memanggil Raja Sian dengan kakek seperti Qiang Suan memanggilnya. Raja Sian membolehkannya asalkan ayahnya tidak keberatan. Kemudian Raja Sian menyuruh mengambil gelang dan memberitahu kalau ini gelang nenek Qiang Suan dan yang satu sudah diambil Xiao Yao dan yang satu boleh memakainya. Qiang Suan memberitahu Xiao Yao kalau Ahnian keluar diam-diam dan membawanya ke sini untuk menemui kakek. Mendengar itu Xiao Yao bilang bagus kalau kakek sudah dari awal tahu karena sering membuat masalah. Qiang Suan menyuruhnya jangan memandang rendah Ahnian karena sekarang dia juga memanggil kakek dan bermain catur dengannya sampai membuatnya senang. Namun Xiao Yao tidak ingin menyapanya dan ingin belajar panahan. Qiang Suan bertanya apa sengaja menghindari Tusan Jing Xiao Yao mengatakan tidak dan beralasan Fang Fengbei menunggunya di gunung. Qiang Suan mengingatkan kalau Fang Fengbei orang yang tidak serius dan juga keluarga Fang Feng bergabung dengan Paman jadi saat bergaul dengannya tidak boleh terlalu ceroboh dan membuat dirinya dalam bahaya. Mendengar itu Xiao Yao sudah tahu dan menyuruhnya jangan khawatir. Di saat mau pergi Xiao Yao kembali dan berbicara tentang Tusan Jing dan mengaku memang marah padanya dan sengaja menghindarinya. Apa dia meminta agar dirinya menemuinya? Qiang Suan mengaku kalau dirinya sekarang perlu bantuannya. Xiao Yao tersenyum akan menemuinya dan apa susahnya bertemu dan lagian juga cepat atau lambat pasti akan menemuinya. Qiang Suan beranggapan kalau tidak hanya meminta adiknya tidak boleh marah namun juga merendah pada pria lain. Xiao Yao memegang tangannya kalau ini puncak Saoyun. Xiao Yao belajar memanah lagi dan Xiao Yao kemajuannya sangat pesat karena beberapa kali mengenai target dan Fang Fengbei yang melihatnya berpikir kalau Xiao Yao sedang emosi. Kemudian di saat Xiao Yao mau membidik lagi panahnya diarahkan ke Fang Fengbei dan bertanya lagi siapa dirinya sebenarnya. Fang Fengbei dengan tenang menjawab kalau di hatinya sebenarnya mengharap dirinya ini siapa? teman yang ingin kau racuni Xiao Yao melepaskan anak panahnya dan meleset sepersentimeter dari wajahnya dan membuat Fang Fengbei tepuk tangan dan menduga kalau Xiao Yao suasana hatinya sedang buruk. Fang Fengbei melihat tangan Xiao Yao kapalan dan bilang kalau dirinya seperti bukan Tuan Putri. Mendengar itu Xiao Yao menyebut memang dirinya bukan Tuan Putri yang tidak lazim. Fang Fengbei menyuruhnya untuk tidak jadi Tuan Putri dan mengajaknya berkelana bersama dan Xiao Yao menyetujuinya asal Fang Fengbei melepaskan segalanya maka akan ikut dengannya dan Fang Fengbei hanya diam dan tersenyum. Tusan Jing datang ke Taman Qi untuk bertemu Qiang Suan namun saat Sang membukakan pintunya dia memberitahu kalau Yang Mulia ada di puncak Xiao Yun dan akan pulang nanti malam. Tusan Jing bertanya apa akan pulang dengan Tuan Putri dan Sang mengatakan tidak. Tusan Jing menyuruh Sang Unuk memberitahu Qiang Suan karena ada hal yang ingin dibicarakan dan saat mau berpamitan pulang Sang bilang kalau Tuan Putri sudah pulang duluan jadi tidak mungkin bersama Yang Mulia. Mendengar itu Tusan Jing senang dan menyuruh Sang menyampaikan pesan ke Tuan Putri kalau ingin bertemu dengannya. Tusan Jing masuk ke dalam namun dia terkejut karena di dalam juga ada Fang Fengbei. Dia memberitahu kalau Tuan Putri kelelahan karena belajar memanah seharian dan mengobrol dengannya. Xiao Yao yang tertidur akhirnya terbangun karena mendengar obrolan mereka dan langsung merias diri. Xiao Yao keluar dan Fang Fengbei memberitahunya kalau membuat keputusan sendiri dan tidak bisa mengabaikannya. Xiao Yao berterima kasih karena tidak mengabaikan teman kakaknya dan akan menyuruhnya segera pulang dari puncak Zhaoyun. Xiao Yao mengatakan kalau tidak bisa menemaninya karena akan bermain dengan Fang Fengbei dengan berjalan keluar namun Xiao Yao langsung teringat kalau Qiang Suan menyuruhnya bertemu. Xiao Yao kemudian bilang ke Fang Fengbei kalau ingat kakaknya meminta bantuannya jadi tidak bisa bermain dan mengajaknya lain hari. Mendengar itu Fang Fengbei menatapnya dengan marah dan kemudian tersenyum. Saat Xiao Yao kembali Tusan Jing senang dan Xiao Yao bertanya katanya Qiang Suan sedang mencariku dan Tusan Jing memberikannya sebuah kotak dan saat membukanya ada pil ikan ungu. Tusan Jing bilang memang tidak seharga pil ikan merah namun pil ikan ungu juga sulit didapat. Xiao Yao beranggapan pasti repot mencarinya dan Tusan Jing bilang tidak repot. Xiao Yao memberitahu lain kali kalau memberi barang ke seorang gadis harus menjelaskan bagaimana mendapatkannya biar terlihat tulus dan Tusan Jing mengaku kalau hanya Xiao Yao seorang. Tusan Jing mengatakan bisa menyelam menggunakan itu untuk bernafas di dalam air dan sudah mencobanya sampai satu atau dua malam karena punya energi roh. Namun untuk Xiao Yao jangan sampai melebihi 20 jam. Xiao Yao terkejut karena Tusan Jing sampai menguji untuknya dan membuat sebal karena di saat ingin melepaskan Tusan Jing ada saja caranya untuk membuatnya luluh. Tusan Jing malah meminta maaf seharusnya dirinya tidak muncul dan membuat Xiao Yao melempar pil ikan itu kepadanya dan mengatainya dulu. Sementara itu Fang Feng Bei ke kedai kecil langganannya dan pemiliknya bertanya di mana wanita yang kemarin kenapa datang sendirian? Fang Feng Bei mengatakan apa tidak boleh datang sendiri dan langsung duduk. Xiao Yao kesal Tusan Jing tidak menangkap pil ikan itu dan takut rusak Tusan Jing mengambilnya dan memberitahu kalau tidak gampang rusak dengan memberikannya namun saat memberikannya Xiao Yao tidak menerimanya karena takut seperti arak prem hijau yang tiba-tiba menghilang tanpa ada kejelasan Tusan Jing memberitahu kalau di sisinya ada orang dengan niat jahat dan takut akan melibatkannya jadi tidak mengirimkannya lagi. Xiao Yao terlihat kesal setelah mendengar penjelasannya dan bertanya tentang Fang Feng Yi Ying yang bersama dengannya di kota Sian apa benar-benar ingin membatalkan pernikahan dan Tusan Jing meyakinkan Xiao Yao pasti membatalkan pernikahan dan neneknya juga setuju alasan Fang Feng Yi Ying selalu bersamanya karena perintah neneknya untuk berhubungan seperti kakak adik dan mencari waktu untuk berbicara dengan keluarga Fang Feng dan tidak ingin terburu-buru karena tidak ingin keluarga Fang Feng membenci keluarga Tusan. Tusan Jing memberikannya dan Xiao Yao memakainya Tusan Jing berterima kasih karena kembali demi dirinya namun Xiao Yao mengaku kalau kembali demi Kiyang Suan Tusan Jing menyuruhnya jangan khawatir tentang Kiyang Suan karena sudah berjanji padanya Xiao Yao bingung berjanji apa dan mengingatnya Tusan Jing juga memberitahu kalau malam ini mengundang seseorang untuk bertemu Kiyang Suan ternyata yang datang adalah Feng Long dan Xin Yu Kiyang Suan langsung menyuruhnya duduk dan makan namun mereka meminta air Feng Long tidak punya waktu dan mengatakan keintinya saja dan tahu kembali ke kota Sian demi tahta namun pamannya menguasai Sian sudah beribu tahun apa tidak ingin meninggalkan kota Sian Kiyang Suan bingung dan meminta saran Feng Long Feng Long mengeluarkan energi roh dengan menampilkan peta di mana seharusnya Kiyang Suan menguasai dataran tengah untuk memudahkannya karena setelah dirinya menguasai dataran tengah maka semuanya akan berada di genggamannya Kiyang Suan yang melihat itu terbuka pikirannya dan langsung setuju dengan pemikirannya dengan berterima kasih ke Feng Long dan bilang tidak akan bisa membalas budi baik ini Kiyang Suan mengatakan kalau ambisinya dari awal bukan karena tahta jadi mengapa tidak berani melepaskan kemudian Kiyang Suan mengajaknya bersulang dan Feng Long mengatakan kalau sudah waktunya pulang untuk menghindari kecurigaan dan Feng Long memberitahu kalau tidak akan bertemu lagi sebelum meninggalkan kota Sian Kiyang Suan memberitahu kalau sekarang hanya minum air dan di saat sudah berada di dataran tengah ingin minum sampai mabuk bersamanya Xiao Yao bilang ke Tusan Jing kalau Kiyang Suan bertemu secara rahasia dengan Feng Long apa tidak ikut Tusan Jing memberitahu kalau mereka berdua mempunyai ambisi yang tinggi sementara dirinya mengaku hanya ingin bersama Xiao Yao seperti saat di kota Kingsui dan membuat Xiao Yao tersenyum kemudian Xiao Yao memberitahu kalau racun ini ganas dan bisa membunuh kalau bertemu darah Xiao Yao menyuruh gambar dua lukisan disapu tangan dengan racun ini untuknya dan Tusan Jing menggambar bunga teratai dan membuat Xiao Yao mengatakan menggambar itu lagi takut dirinya akan lupa mendengar itu Tusan Jing berdiri meminta maaf namun kuas yang sudah diolesi racun itu menyentuh tangannya dan membuat Tusan Jing pusing dan tidak sengaja jatuh mencium Xiao Yao Tusan Jing berusaha bangun sekuat tenaga namun dirinya tidak kuat Xiao Yao tahu kalau dirinya terkena racun dan mengatainya bodoh dan langsung memberikan obat penawarnya dan beberapa saat lagi akan bisa bergerak Tusan Jing teringat dulu kalau Xiao Yao juga merawatnya seperti ini Xiao Yao menyuruhnya saat pulang nanti membawa sapu tangan bunga teratai ini orang itu pasti curiga karena sudah bertahun-tahun tidak melihatmu melukis dan pasti memeriksanya berulang kali dan saat itu racun akan memasuki tubuhnya Tusan Jing bertanya apa orang itu akan mati dan Xiao Yao bilang tidak selamat tidak terkena darah Xiao Yao beranggapan kalau Tusan Jing hatinya lembut dan pasti akan meminta obat penawarnya dan sudah menyiapkan untuknya Tusan Jing memberitahu kalau seandainya tidak ada hati lembut Xiao Yao mungkin sudah menjadi tulang Xiao Yao menyisir rambut Tusan Jing dan bertanya siapa yang selama ini merawatnya dan menebak Jing Ye atau Lan Siang namun Tusan Jing mengatakan dia sendiri karena tidak terbiasa dengan orang lain mendengar itu Xiao Yao bilang kalau kelak dirinya yang akan merawat rambutnya Xiao Yao bertanya apa akan pergi besok dan Tusan Jing mengatakan kalau akan bertemu lagi saat di dataran tengah Xiao Yao terkejut dan Tusan Jing yakin jika Kiang Suan pergi ke dataran tengah pasti Xiao Yao ikut bersamanya Xiao Yao menyuruhnya mengirim pesan tak peduli dengan cara apapun karena tidak suka menunggu Tusan Jing tahu Xiao Yao akan merindukannya karena tidak menghubunginya dan membuat Tusan Jing sangat senang Kiang Suan menunggunya di luar dan saat lampunya padam dia mengeluarkan pisau dan Tusan Jing keluar Tusan Jing memberitahu kalau dirinya mengobrol sampai lupa waktu dan sekarang lelah dan sudah tidur Kiang Suan mengancamnya kalau kelak membuat Xiao Yao kecewa dan melukai hatinya pasti akan membunuhnya Tusan Jing menyuruh membunuhnya kalau memang hari itu tiba dan berpamitan pulang karena akan pergi besok Kiang Suan memegang pisaunya sendiri dengan tangannya hingga membuatnya berdarah Suan melihat peta dan Xiao Yao bertanya apa yang menarik dari peta ini Kiang Suan mengaku kalau dulu sulit masuk ke kota Sian dan sekarang juga sulit keluar dari kota Sian dan Xiao Yao berpikir pamannya tidak akan membiarkannya keluar Kiang Suan akan mengatasi masalahnya sendiri sementara dia menyuruh Xiao Yao untuk bermain dengan Fang Fengbei Istana mengumumkan informasi kalau sejak bertanggung jawab menjadi transportasi air keluarga Huhe menjalankan dengan baik dan tidak melakukan kesalahan Menteri Transportasi Sungai Kiang Suan telah menghapus aturan baru dan mempertahankan aturan lama dan membuat mereka tidak senang tak terkecuali kedua pamannya yang mengatakan Kiang Suan tidak tahu diri karena menyinggung semua keluarga besar dan menyuruh paman ketujuhnya agar Yue Liang dan Shiran menemaninya dan saat paman ketujuhnya bertanya maksudnya Setelah mendapat perintah Yue Liang dan Shiran menemani Kiang Suan minum dan menurutnya wanita disini tidak membuatnya tertarik dan memanggil wanita dengan menepuk tangannya ternyata wanita itu adalah Jin Suan yang menari dengan sejatanya Jin Suan duduk dan mereka memperkenalkannya pada Kiang Suan dan Jin Suan memberikannya minum dan mereka yang tidak tahu kalau sebenarnya mereka saling kenal hanya tersenyum Sementara di keluarga Tusan orang jahat yang dibicarakan Tusan Jing masuk ke kamarnya dan mencari sesuatu namun saat membuka kotak yang terdapat sapu tangan yang diberikan racun orang itu pun pingsan Tusan Jing menunggunya sadar dan saat sudah sadar ternyata pelakunya adalah Lan Siang pelayannya sendiri Tusan Jing memberitahu kalau racunnya sudah dinetralkan dan Lan Siang langsung mengaku bersalah dan pantas dihukum mati Jing Ye memarahinya karena mereka tumbuh bersama namun tega melakukan ini ketuan muda Tusan Jing bertanya pasti punya alasan untuk melakukan ini namun Lan Siang hanya ingin dihukum mati mendengar itu Tusan Jing tidak memaksanya namun ingin tahu targetnya dirinya atau keluarga Tusan dan Lan Siang memberitahu kakau targetnya Tusan Jing Lan Siang tidak bisa tinggal di kediaman Tusan lagi dan menyuruhnya pulang ke rumahnya dan kelak harus menjalani hidup yang lebih baik Kiyang Suan memberikan arak prem hijau yang dikirim Tusan Jing desen membuat Xiao Yao sangat senang Kiyang Suan yang melihatnya bertanya kenapa sesenang itu karena hanya beberapa botol dan menurut Xiao Yao masalahnya berarti sudah selesai dan mengaku ikut senang Kiyang Suan beranggapan peduli dengan Tusan Jing mendengar itu Xiao Yao bilang akan peduli juga dengan kakaknya dan bertanya tentang dataran tengah namun Kiyang Suan hanya tersenyum dan meninggalkannya Feng Long mengatakan akhir-akhir ini Kiyang Suan terpuruk dan bahkan waktunya dia habiskan untuk bersenang-senang dan Tusan Jing mempunyai satu cara tidak tahu akan berhasil dengan mengatakan karena Kiyang Suan hanya menginginkan Gunung Chen Rong jadi peluangnya hanya di Gunung Chen Rong namun menurut Feng Long sudah tidak ada orang yang tinggal di Gunung Chen Rong Kiyang Suan kembali lagi minum dengan Yue Liang dan Siran dan mereka menggoda Kiyang Suan dengan meminum pil ini akan menghilangkan masalah dan menyuruh Jin Suan yang menyuapinya dan saat mau meminumnya Kiyang Suan menatap Jin Suan saat pulang mereka sempoyongan dan bertemu dengan Ying Long di jalan Ying Long memberi salam ke Kiyang Suan dan Kiyang Suan mengajaknya bersenang bersama dengan memberikan pil namun saat Ying Long menciumnya dia langsung membantinya dan menyindir orang tuanya karena mempunyai prestasi yang besar dan kenapa mereka bisa mempunyai anak yang rela terpuruk seperti dirinya mendengar itu Kiyang Suan marah dan mengeluarkan pecut amarah suli dan langsung menyerangnya Ying Long menganggap orang tuanya saudara kandungnya dan tidak ada gunanya mengucapkan sepatah katapun kalau Kiyang Suan rela menjadi terpuruk dan meninggalkannya saat pulang ke taman Ki Ahnian yang melihat Kiyang Suan mabuk sudah mengingatkan jangan bermain dengan Yue Liang dan Siran lagi dan Kiyang Suan beralasan kalau semua orang hadir dan tidak pantas kalau tidak pergi Ahnian beranggapan kalau Kiyang Suan selalu punya alasan yang berbeda dan membuat Kiyang Suan menyuruhnya jangan ikut campur masalah pria bahkan Kiyang Suan tidak mau dipegang tangannya dan membuat Ahnian keluar dari sana kemudian Xiao Yao datang dan langsung bertanya apa tidak senang dan Kiyang Suan memberitahu kalau dirinya tidak apa-apa namun tidak dengan hatinya Xiao Yao memberikan obat penawar kecanduan yang diberikan Yue Liang dan Siran ternyata Kiyang Suan sudah tahu rencana pamannya yang ingin dirinya cacat dengan minum pil kecanduan dan aktingnya harus nyata jika ingin ke dataran tengah dan saat Xiao Yao bertanya sampai kapan akan minum pil itu Kiyang Suan memberitahu harus menunggu peluang petir menyambar di gunung Chen Rong dan mengenai rumah tua kediaman Chen Rong dan Feng Long memuji kecerdasan Tusan Jing karena sebuah istana kecil runtuh karena sudah tua dan bukan masalah besar karena selalu mengabaikan masalah kecil menurut Tusan Jing harus melakukan sebaliknya dengan membesarkan masalah kecil menurut Feng Long tinggal melakukan langkah terakhir dan bertanya apa Kiyang Suan sudah menghilangkan kecurigaan kedua pamannya itu dan Tusan Jing mengira mungkin sebentar lagi kemudian Yue Liang dan Shiran membawa pasukan ke taman ki tempat Kiyang Suan dan saat pengawalnya membuka pintu mereka menunjukkan perintah Raja Kelima dan Ketujuh dan akan membunuhnya jika menghalanginya Xiao Yao terbangun dan seseorang pria bertopeng masuk ke kamarnya dengan bilang sebaiknya pergi dari sini Xiao Yao mengeluarkan racun dan memasukkan ke tubuhnya namun saat menghitung sampai tiga dia baik-baik saja dan membuat Xiao Yao terkejut kemudian Xiao Yao menyuruhnya mencari target lain dan saat sudah dihadapannya Xiao Yao perlahan membuka topengnya Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton!